Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di video kali ini saya akan memberikan cara menyambungkan mixer ke power ampli serta menyalurkannya ke speaker pasif seperti ini dan mixer yang saya gunakan merek soundbase dan powernya sendiri 10 ampere murni rakitan serta speakernya dia menggunakan 15 inch peranar sebanyak 4 buah power ampli ini akan kita sambungkan ke mixer dan akan disambungkan juga ke speaker pasif Oke langsung saja Oke pertama-tama kita fokus ke power ampli dulu kita ke bagian belakang disini ada jalur input dan output pada ampli power sebentar seperti ini ini adalah jalur output kiri dan kanan sudah terpasang dan saya akan copot dulu agar kalian bisa memperhatikan cara memasangnya dan menyambungkannya jadi pertama-tama kita ke jalur output dulu pada power ampli saya akan buka kembali agar kalian bisa melihat cara memasangnya saya percepat saja seperti ini sudah terbuka kita pasang kembali sesuaikan dengan colokan yang kalian punya karena power ampli ini menggunakan dua channel kiri dan kanan dari depan maka kita pasang dulu channel kanan atau channel satu saya bilangnya channel satu ya sesuaikan dengan warnanya hitam dengan yang hitam merah dengan yang merah untuk jalur output kalau di power ampli ini ada diletaknya di bagian bawah sesuai keterangannya kalau sudah kita ke jalur input bagian atas sesuai jalurnya ya satu tegak lurus kebawah satu garis kebawah nah ini input menggunakan colokan RCA dan kalian harus punya colokan RCA seperti ini di toko-toko spare part audio banyak ya dan harinya retip murah kalian pasang saja sesuaikan dengan jalur channel satu satu garis kebawah input dan output dan yang ujungnya kabel ini kita masukkan ke jalur mix out L dan R pada mixer karena dia menggunakan colokan seperti ini maka kalian membutuhkan converter yang seperti ini ini harganya murah ya sekitar lima ribuan kalau tidak salah kalian colokkan saja ingat jalurnya mix out mix out pada mixer L dan R saya pasang di bagian R dan yang ini bagian L ini contoh untuk satu channel dulu ya kemudian kedua kita fokus ke mixer setelah power ampli dicolokkan ke mixer kita sekarang fokus ke mixer karena kita akan menggunakan MP3 dari HP maka kita menggunakan jalur suara dari channel nah ini yang biasa kita colokkan mic kita ganti colokkan MP3 sedangkan untuk jalur kabel dari power ampli ke speaker pasif kalian tinggal sesuaikan warna saja dan kalian pasang sesuai dengan speaker yang kalian punya yang mana yang mau digunakan untuk sub dan mid dan pasang sesuai dengan warnanya saja sangat gampang kemudian jika jalur mixernya sudah terpasang ke power ampli kita kembali ke power ampli pastikan sudah terpasang dengan benar nah ini yang tadi saya maksud dua channel ya disini keterangannya channel A dan B atau channel 1 dan 2 kalau kita lihat jalurnya di depan berarti kita tadi memasang channel di bagian B satu jalur ke bawah ini saya menggunakan satu channel jika kalian mau menggunakan dua channel tinggal kalian pasang saja di bagian yang satu lagi sama seperti pemasangan pada jalur B channel B nah ini yang kanan ini jalur channel A input dan output atau kalau kalian mau menambahkan power ampli kalian bisa install atau input memasang kabelnya sama seperti power yang 10 ampere tadi ini power ampli 5 ampere nah nanti pemasangannya saya akan perlihatkan caranya seperti apa seperti ini tinggal kita pasang saja di bagian left biasanya bagian kanan atau right saya menggunakan untuk sub power 10 ampere sorry dan yang midnya saya menggunakan 5 ampere ini dan channelnya pada mixer saya colokkan di bagian left atau kiri oke sudah terpasang untuk power amplinya ke mixer saya menggunakan dua power ampli 10 ampere dan 5 ampere 10 ampere nya untuk sub dan 5 ampere nya untuk mid dan jalur power amplinya ke speaker nya sendiri seperti ini saya pasangnya paralel nanti kita akan jelaskan di video berikutnya cara memasang paralel tapi kalau kalian mau menggunakan secara langsung atau cuma dua speaker tidak di paralel kalian bisa sambungkan sesuai warna saja oke seperti itu teman teman dan ini yang ke arah power ampli yang tadi masuk ke jalur out oke setelah kita sambungkan semua ternyata berfungsi dengan baik dan saya akan coba memperlihatkan menyalakannya dari awal pertama-tama saya menyalakan mixer kemudian kita menyalakan power ampli dua-duanya yang sudah disambungkan ke speaker pasif sesuai jalur dan sesuai speaker yang kalian inginkan kemudian siapkan hp seperti ini untuk menyalakan mp3 play saja kemudian setelah itu kita fokus ke mixer untuk kontrol suaranya jalur-jalur mana saja yang akan kita kontrol nah ini jalur mp3 kontrolnya sesuai jalur ke bawah ya sesuai channel dan ini kontrol untuk power ampli atau speaker sesuai jalur yang kiri untuk mid yang kanan untuk sub dan katup bawah juga sudah dijelaskan atau diberi keterangan mix out L dan R sesuai colokan channel oke jadi seperti itu teman-teman cukup jelas ya kalian ikuti saja step by step nya selamat menikmati selamat menikmati oke itu tadi untuk 2 power ampli bagaimana kalau kita menggunakan 1 power ampli 2 channel pemasangannya kurang lebih seperti ini tinggal kalian sandingkan saja kalau tadi jalur B 1 channel kita sekarang jalur A untuk channel 2 speakernya masih sama tidak ada yang dirubah hanya jalur output dan input nya saja kita pindahkan ke 1 power ampli seperti ini digabungkan jadi 1 sorry oke kurang lebih seperti itu teman-teman kalian ikuti saja step by step nya untuk speaker yang kalian gunakan sesuaikan dengan daya power ampli yang kalian punya ya jangan sampai melebihi kapasitas dari power ampli atau jangan sampai juga di bawah spek atau di bawah daya dari power ampli kalian karena jika salah kalian akan berisiko pada speaker kalian atau power ampli itu sendiri oke itu saja teman-teman saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih